Jadi gini, untuk pekerjaan kamu kan kita gak tau di proses mereka seperti apa yang jelas dari panitia penyelenggara itu melakukan kesepakatan kesepakatan dengan bintang kamu bahwa mereka pihak pengisi acara dikasih waktu, batas waktu sampai jam 6 ketika jam 6 juga pihak panitia penyelenggara belum menggayakan mereka berarti mereka sepakat untuk dibawah mengisi acara ke sini jadi jam 6 itu pihak pengisi acara udah maklutus dan ketika itu ternyata diketahui seluruh penonton memberitahukan bahwa lihat salah satu Instagramnya pengisi acara pengisian maklutus itu mulai diisi persiapan karena mereka memang ngeliat sendiri dari postingan pengisi acara yang pada saat akan tampil gitu tapi pada waktu acara itu ada pengumuman gak di panggung ke penonton gitu? itu yang kita sangat sayangkan dari panitia bahkan kita sendiri dari pendor itu udah memaksa untuk mengklarifikasi atau report dari tiket mungkin ketika itu dilakukan panitia mungkin situasinya ya bisa berharap tidak sekeasin tapi ya lagi-lagi ini udah terjadi mau gimana gitu tapi kita pun memang udah memperingatkan panitia sesegera mungkin waktu itu kita udah tahu sebenarnya kita tahu itu jam 6 itu ketika sebelum jam 6 karena kita juga belum dibayar ya kita tanya untuk pembayaran ke kita gak ada di jam 6 kurang itu ternyata uangnya memang dibawa kabur nah kita baru tahu pas itu yaudah kita udah mulai was-was nih dari pihak pendor dan udah bisa dipastikan bakal chaos tapi kita gak bisa melakukan apa-apa karena kalau kita mencopot semuanya malah udah chaos saat itu kita berharap waktu itu memaksa panitia untuk mengklarifikasi karena kita pahami informasinya karena 6 ribu ketika 6 ribu orang mengamuk kita udah bayangin makanya kita minta waktu itu panitia ya untuk mengklarifikasi penjadian nah itu yang sangat kita sayangkan ya tidak ada tindakan preventif dari panitia itu aja sih tapi kalau waktu di acara itu kan pasti ada security atau penjaga gitu nah itu gak ini juga kita gak tahu nih prosesnya dari panitia lempera festival itu ketika dia bisa selling ke 6 ribu tiket itu harusnya kan dia bisa hitung seberapa banyak orang yang bakal hadir dan seberapa banyak security yang diperlukan tapi yang kita lihat kemarin tidak memadai gitu sehingga yang ada pun yaudah tidak bisa mengendalikan gak ada hati satu tiket itu berapa sih harganya? 90 sampai 200 ribuan 90 sampai 200 ribuan satu tiket ya dan yang datang itu 6 ribu 6 ribu itu pengumuman dari MC karena kita juga gak tahu pengumuman dari MC terjual 6 ribu tiket berarti setelah 3 band opening itu yang band utamanya itu gak ada jadi tampil naik ya? ya jadi band pengisi band loko oke nah mungkin kerugiannya itu sampai sekarang itu berapa sih total-totalnya? kalau yang kemarin kita verifikasi semua ya itu pun atas kebijakan teman-teman sebenarnya banyak yang tadi itu karena memang kita kebijakan kita sampai kita verifikasi dulu bahkan videotron sampai kita melakukan QC dulu itu keseluruhan 600 ribu 600 juta? ya itu belum termasuk untuk penggantian biaya sewa kalau selama biaya sewa ambil 700 ribu 700 ribu 700 ribu 700 ribu 700 ribu 800 ribu 700 ribu 800 ribu itu belum termasuk biaya kita gak menuntut sekali lagi kita gak menuntut terlumia non-material kita yang cancel job ya kita harus membalikan dia ke penger-penger yang lain karena kita gagal menghandle event gitu kita cuma minta kebijaksaan yang ada dari keluarga panitia juga untuk menyelesaikan nih kita masih secara baik-baik masih bisa mau mediasi dengan pihak keluarga keluarga yang tersisa ya bukan ketua panitia kalau ketua panitia kita sudah proses itu tapi untuk panitia yang ada itu kita minta karena kan panitia ini tidak bisa dipisahkan ketua dan seperti apa penyelenggara ya all kalau penyelenggara kita minta untuk bertanggung jawabannya kalau teman-teman pendor itu nah kalau untuk orang-orang kan tadi itu ada beberapa video yang masanya ngambil-ngambilin barang nah itu seperti apa untuk penyelesaian kalau itu intinya sih negara kita kan negara hukum ya kita ada polisi ya ya itu sudah cukup sebenarnya untuk memprosesnya yang minimal dari itu bisa dikembalikan juga kita berharap dari aparat hukum bisa memproses yang jelas-jelas lepas dari mereka kecewa ya kita bisa paham itu tapi kalau mencuri itu beda hal jadi mohon kepada yang kemarin penyelenggara kalau niat baiknya dikembalikan ketika ada niat baik mereka kita juga akan memaafkan perspektif kesalahan tapi kalau memang tidak ada niat baik ya kita minta di proses hukum untuk orang-orang yang mencuri ini itu kan yang menjarah ya teman-teman kemarin yang di lokasi bawa speaker kita bawa impager-pager barikade membatas di acara kursi kabel atau mic-mic peralatan kami atau teman-teman juga di lighting-lighting yang membawa mudah-mudahan teman-teman ada kesadaran diri untuk mengembalikan kepada kami melalui langsung kami atau ke posek setempat juga gak apa-apa teman-teman harus paham kalau kita itu pendor bukan panitia kita pun sama di lokasi itu disewa oleh teman-teman panitia untuk keberlangsungan acara itu berlangsungan